7 pasangan atlet tinju putri dan putra Senin sore mulai uji kebolehan di Gor Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Pertandingan babak penyisian ini diikuti 171 petinju dari 32 kontingen dengan memperebutkan 16 medali. Babak penyisian cabang olahraga tinju PON 19 Jawa Barat Senin sore melombakan 16 kelas putra dan putri. Di kelas putri, satu petinju jabar Niluh Gede Yeni harus mengakui keunggulan petinju asal Papua Kristina Jembae. Selain kalah jam terbang, petinju Papua juga menguasai lapangan selama pertandingan. Wakil jabar lainnya, Ernie Amalia Lestari, lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Marnia asal Jawa Tengah. Di kelas putra yang melombakan 10 pertandingan, babak penyisian dikuasai oleh petinju Sumatera Utara dengan meloloskan tiga wakilnya. Sehingga dia bercerita, kalau sampai-sampai mereka ini bikin ribut, sanksinya mereka akan dipakai lagi di peraknas, 4 tahun. Nah itu resiko yang termasuk dengan atlet. Dalam babak penyisian di hari pertama ini, satu petinju asal Sulawesi Tenggara, Ruslan, didiskualifikasi karena tidak hadir di sesi penimbangan badan. Sebanyak 172 petinju dari 32 provinsi akan bertanding merebutkan 16 medali. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.